Al-Fatihah Dalam segala hal Dalam segala hal Maka Nabi mengatakan Khaliful musyrikin Kalian harus tampil beda dengan orang musyrik Berbedalah penampilan kalian dengan orang musyrik Orang musyrik itu Sidang jemaah Yahudi memanjangkan kumisnya dan jenggotnya Kata Nabi Nasrani mencukur jenggot Dan memelihara kumisnya Maka kalian Peliharalah jenggot kalian Dan tipiskan kumis kalian Jadi Ini tujuannya apa? Tampil beda Dalam kondisi aman Dan dalam kondisi perang Maka sidang jemaah Dan rahmatullah Apalagi dalam kondisi perang Dalam kondisi perang itu Umat Islam Mesti berbeda Dari orang kafir Supaya pedang Umat Islam yang lain Tidak menebas lehernya Nanti dia tampangnya Tampang orang kafir Ya Bisa saja Kawannya membunuh dia Maka masing-masing itu Orang kafir itu punya Ciri khas pakaian Penampilan Pasukannya Islam juga punya ciri khas Maka sidang jemaah Dan rahmatullah Kita mesti menyerupai Penampilan Rasulullah S.A.W Hadis ini isarat Rasulullah itu Dalam Ngantir dalam riwayat Imam Tirmizi Ada kitab Syama'il Oleh Imam Tirmizi Hadis-hadis Yang bercerita tentang Ciri-ciri Rasulullah Kesuka Rasulullah Syama'il Rasulullah Karakteristik Rasulullah Kenapa Imam Tirmizi Membuat itu Supaya kita menirunya Jadi Sekarang ada orang Anti-Arab Ya Sekarang ini Pro-Cina Anti-Arab Nabi sudah mengatakan Kepada Salman Al-Farisi Hai Salman Jangan engkau benci Arab Kenapa Pada Salman Tidak benci Arab Nabi mengingatkan saja Mewarning saja Kenapa Kepada Salman Karena Salman Bukan orang Arab Salman orang Parsi Salman orang Parsi Maka Kepada Salman Dikatakan begitu Karena Salman Bukan orang Arab Kalau kalian benci Arab Berarti benci padaku Benci padaku Benci pada Islam Sedia Benci Arab Kata Nabi Benci padaku Benci padaku Benci pada Islam Maka biasanya Digaungkan lah Karena sesuai dengan Warning Nabi Suatu saat Orang akan benci Arab Dalam rangka apa Efek Konsekuensi benci Arab Benci Nabi Benci Nabi Benci Islam Maka orang Kalau kita tahu Sedang jemaah Pakaian ulama-ulama Kita dulu Memang Pakaian Arab Sumatera Barat ini Pakaian Arab Perempuannya berkerudung Ulama-ulamanya Pakaian serban Ulama-ulamanya Pakaian gamis Itu sejak dulu Zaman Imam Bonjol Jadi sedang jemaah Nah rahmatullah Maka Nabi ingatkan Kalau orang Cinta Sunnah Rasul Dia cinta Rasul Cinta Islam Itu ciri khasnya Tidak akan mungkin Orang Cinta Sunnah Rasul Dia benci Islam Tidak ada itu Ya tidak Cerita kita Endingnya sebenarnya Cinta Islam apa tidak Salah satu ciri Cinta Islam itu Orang cinta Rasulullah Salah satu ciri Cinta Rasulullah Itu cinta penampilan Rasulullah Cinta kesukaan Rasulullah Maka Sedang jemaah Dikatakan apa Khaliful Musrikin Tampil beda dengan orang Musri Itu penting Maka dari segi Berpakaian juga Seperti itu Maka Pakaian juga Warna putih Itu yang disukailah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Kesukaan Nabi Ini dia Itu kesukaan Nabi Dado Arus Ikuti Kesukaan Nabi Kalau dikata Diungkapkannya Bahwasanya Dia menyukai Itu Jadi Sunnah Itu dia Itu caranya Kita lihat hukumnya Kesukaan Nabi Kalau Dianjurkannya Atau Dia katakan Dia menyukai Itu jadi Sunnah hukumnya Nggak do'o Solat Bajanggui Nggak do'o Buangnya solat Itu Nggak faham Sunnah Dalam versi Ahli hukum Berbeda Sunnah Versi ahli hukum Hadis-hadis hukum Saja Sunnah Dari Oleh Pakar hadis Oleh ulama-ulama hadis Yaitu Seluruh Riwayat-riwayat Yang Didatang Dari Rasulullah Dan juga Kesukaan Rasulullah Itu sunnah Itu versi Ahli hadis Jadi Sejujurnya Rahmatullah Maka Kita Apa namanya Melakukan sesuatu Karena mencintai Rasulullah S.A.W Maka dikatakan Man Tashabbah Bi Kaum Min Fahu Minhum Tashabbuh Dengan kafir Kita Bagian dari mereka Tashabbuh Dengan Rasulullah Kita Insya Allah Akan mendapat Syafaat Rasulullah S.A.W Hadis berikutnya Wa'an Ibn Abbas Kal Ibn Abbas Seorang sahabat Anak Paman Nabi Abbas Dia masuk Islam Masih kecil Waktu Nabi Apa Dia masih Rema Masih kecil Ya Waktu Nabi Islam sudah Jaya Dia masih kecil Dia termasuk Yang didoakan Oleh Rasulullah S.A.W Allahumma Allimhul Qur'ana Wa Ta'wila Ya Allah Ajarkan Pradiyah Al-Quran Dan Tafsirnya Allahumma Faqihu Fiddin Ya Allah Berikan dia Pemahaman Pada Agama Jadi Sedang-sedang Yang di Rahmat Ya Allah Ini sunnah Kalau kita punya Anak kecil Nampak Ulama Diminta Ulama Mendoakannya Ya itu sunnah Tapi besok aja Ini bawa Allah nak ketek Kamar Isadonya Paniang Lombor Ambil Loh kepikir dulu Sunnah Meminta Doa Untuk Anak-anak Kita Kepada Orang Soleh Seperti Ibnu Abbas Maka Ibnu Abbas Itu Masih Remaja Dia sudah Ahli Dalam Tafsir Seluruh sahabat Mengakuinya Umar bin Khattab Coba bayangkan Orang Ketiga Selah Rasulullah Dia tidak Tidak Abbas Dia ragu Dengan Tafsir Abba Wafakihatun Wa Abba Dia cari Bulu Umar bin Abbas Tapi Tidak Ketemu Apa katanya Umar sudah Faham Makna Fakihat Tapi Apa Makna Abba Tapi Umar Apa Yang penting Umar Beriman Dengan Ayat ini Jadi Senjumannya Rahman Diakui Itu Ibnu Abbas Dalam Tafsir Ya Maka Ada orang Menyandarkan Tafsir Tafsir Kepada Ibnu Abbas Alif Lam Mufasir Mengatakan Tidak Ada Yang Tahu Maknanya Itu huruf Mukata Ada Tafsir Disandarkan Di Wainnya Ke Abbas Alif Adalah Allah Lam Adalah Jibril Mim Adalah Muhammad Mim Adalah Muhammad Dari Allah Dibawa oleh Jibril Ke Muhammad Kau ingat Kau Menyabui Enkau Bukan Membenarkan Menyabui Enkau Contoh Riwayat Yang Tidak Bisa Dibatang Menjawabkan Baikul Atas Tujuh Lampau Kami Tahu Makna Alif Alif Kami Ilmu Kami Tinggi Ilmu Kami Tinggi Ilmunya Tak Sampai Ke Situ Kini Disalahan Nyokecean Kalau Menyembah Sifat Yang Ada Di Nabi Isa Itu Itu Sama Dengan Menyembah Allah Tauhid Itu Eh Kau Kan Kapi Ada Komentar Ilmu Ustaz Terlalu Dangkal Tidak Sampai Kepada Ini Sudah Tingkat Wali-wali Wali Kota Wali Desa Wali Jorong Banyak Kalau Orang Awam Dengar Kajian Arozi Salut-salut Dia Tapi Kalau Anak Timur Tengah Lurusan Timur Tengah Galak Mendangan Galak Arozi Tubuh Nak Lurusan Timur Tengah Tak Galak Mendangan Itu Cuman Kadang-kadang Orang Adonan Anak Saja Ati Bodi Ambo Ditanya Bawa Pupu Aja Lagi Labusan Tambah Tambah Masa Anggap Orang Kristian Bertauhid Bebas Dari Hisap Itu Kecilnya Syirat Menyembat Nabisa Syirik Menyembat Nabisa Syirik Ayat Yang Mengatakan Itu Kenapa Kau Menyembat Selain Allah Karena Kami Menyembat Patung Ini Untuk Mendekatkan Kepada Allah Itu Alasan Orang Kapi Jum Ditu Tahu Allah Nama Abdullah Banyak Orang Bernama Abdullah Di zaman Rasulullah Itu Banyak Bernama Abdullah Tapi Dia Menyembah Patung Berhala Latah Dan Uzah Kenapa Karena Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Mereka Yakin Yang Punya Baitullah Itu Allah Terus Kenapa Ada Patung Ini Salah Satu Perantara Saja Sahabah Nanyu Kami Menyembah Allah Jadi Kalau Orang Orang Kicu Kalau Awak Apa Macam Awak Bantah Sampai Duit Korang Kampung Ustaz Korang Minang Korang Minang Baru Lain Awak Menyelam Minang Kabau Naman Naman Bermasalah Fatal Masalah Awak Pupu Supaya Salam Minang Kabau Awak Satu Tuduh Ada Mandu Minang Ada Dahlan Minang Nanti Tuduh Orang Minang Juga Ilham Aidit Orang Minang Juga Minang Sada Sada Ketua Apa Persoalannya Merah Putih Ketua Orang Minang Ketua Tandu Silang Orang Minang Ketua Tandu Conten Orang Minang Ketua 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 Jangan Sampai Awak Campur Tatu Duh Sini Jaman Rahmat Kita Lanjutkan Ibn Abbas Dia Berkata Kuntuh Kalfan Nabi Dia Saya Berada Di Belakang Nabi Ibn Abbas Anas Bin Malik Anas Bin Malik Itu Adalah Pembantu Rasulullah Maka Hadis Tentang Apabila Makanan Terhidang Orang Azan Dahulukan Makan Perawinya Anas Bin Malik Karena Anas Beli Pelayan Nabi Ini orang Dekat Nabi Remaja Remaja Dekat Nabi Ibn Abbas Anas Bin Malik Anas Bin Malik Itu Beda Dengan Malik Bin Anas Anas Bin Malik Sahabat Malik Bin Anas Pendiri Mazhab Maliki Mazhab Malik Anas Bin Malik Meninggal Lahirlah Malik Bin Anas Allah Ini sudah Atur Kapan Malik Bin Anas Imam Malik Lahir Ketika Anas Bin Malik Meninggal Tahun Kelahiran Malik Bin Anas Tahun Meninggalnya Anas Bin Malik Tahun Meninggalnya Abu Hanifah Tahun Kelahiran Imam Syafiq Begitu Kalau Nak Faham Jadi Pikiran Mana Ambo lah Faham Nabi Menggok Memonceng Ibn Abbas Dia berkata Ya Gulam Hai Anak Muda Hai Anak Remaja Gulam Ihfazillah Yahfazkah Kau Jagalah Agama Allah 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 Menjagamu Jaga Syariatnya Engkau Akan Dijaga Peribadi Menjaga Syariat Allah Menjaga Peribadi Itu Negeri Menjaga Syariat Allah Menjaga Negeri Itu Negara Menjaga Syariat Allah Menjaga Negara Itu Kalau Negara Tidak Menjaga Syariat Allah Tidak Menjaga Itu Ayat Walau Anna Ahla Al-Quran Manu Attaqaula Fatahna Alihim Barakatim Min Assamahi Wallah Walakin Kadabu Fa'akaznahum Bimakan Yaksibun Kalau Penduduk Suatu Negeri Beriman Dan Bertakwa Akan Allah Curahkan Apa Berkah Dari Bumi Maka Dari Langit Menyembur Dari Bumi Tetapi Mereka Pembohong Pembohong Besar Pecundang Pecundang Maka Kami Azab Mereka Kata Allah Penduduk Negeri Itu Sesuai Dengan Perbuatan Mereka Jadi Ihfazillah Yahfazka Jagalah Allah Allah Akan Menjagamu Ihfazillah Tajid Tujaha Kau Jaga Allah Allah Segera Menolongmu Kau Jaga Allah Allah Segera Allah Tidak Terlambat Membantumu Kata Kuncinya Jaga Agama Allah Jaga Ibadah Jaga Tauhid Jaga Segala Hal Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah 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 Kan Jaga Kita Itu Kuncinya Kenapa Allah Tidak Jaga Saya Tidak Jaga Allah Ya Nampak Awak Kau Takkan Ayat Kati Kau Nampak Antu Pocong Saya Nampak Antu Pocong Baru Coba Coba Kursi Kalau Nampak Antu Pocong Itu Pun Salah Kacik Pocong Sesam Mantu Tak Usah Ya Baga Kau Itu Kacik Sabuk Kalau Nak Nampak Itu Nak Tekan Jaga Agama Allah Allah Kan Selalu Menjagamu Penting Itu Jika Kau Meminta Sesuatu Minta Pada Allah Anda Meminta Pada Seseorang Minta Dulu Pada Allah Dekatkan Dulu Pada Allah Minta Reda Allah Baru Dapat Reda Orang Jangan Reda Orang Tanpa Reda Allah Reda Allah Dengan Reda Orang Jangan Reda Orang Tanpa Reda Allah Terus Terus Iza Sta'anta Fasta'in Billah Jika Kau Minta Perlindungan Pertolongan Minta Perlindungan Allah Allah Maha Kuat La Hawla Wala Quwata Ila Billah Pasanda Juh Allah Bulek Jangan Awak Pikian Kerja Allah Jangan Pikian Kerja Allah Setiap Awak Pasti Mengalami Peristiwa Peristiwa Yang Ajaib Yang Misteri Di luar Dugaan Awak Di luar Prediksi Manusia Itu Pertolongan Allah Pertolongan Allah Yang Menuri Awak Nggak Nggak Lalu Tapi Allah Lalukan Nggak Tembus Tapi Allah Tembuskan Apa Awak Tapi Awak Lupa Allah Jadikan Hal-hal Yang Unik Untuk Awak Ajaib Tapi Luar Biasa Terbukti Dalam Kehidupan Awak Jadi Sama-sama Rahmat Allah Hadis Ini Riwayat Termizi Ada Sambungan Dalam Riwayat Yang Lain Innal Umata Lihat Nanti Dalam Arba'in Nawawi 40 Hadis Nawawi Innal Umata Sesungguhnya Umat Sambungan Ini Sampai Sini Hadis Termizi Yang Dihukum Hasan Soheh Tapi Kalau Kita Niat Hadis Ini Riwayat Ini Riwayat Lain Versi Lain Di Dalam Kitab Arba'in Nawawi Ada Sambungannya Sesungguhnya Sambungan Sambungan Jaringan Jaringan Hebat Jaringan Hebat Enak Kira Jaringan Kok Antara Apa-apa Aja Kena Pupu Terima Sambungan Tidak 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 Allah Tidak 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 Kumpul orang banyak. Untuk memudaratkan engkau. Mencelakakan engkau. Bikin makar terhadapmu. Lain yadurruk. Mereka tidak bisa mencelakakanmu. Illa bisyai'in katkata bahuallahu alaik. Kecuali dengan sesuatu keputusan Allah. Yang sudah diuntukkan untukmu. Jadi kalau model itu. Sehebat apapun kekuatan. Membantu. Tidak bisa membantu tanpa izin Allah. Sehebat apapun kekuatan sistem. Untuk mencelakakanmu. Tidak bisa mencelakakan tanpa. Ketentuan Allah. Kalau sudah tiba alaik. Tawakkal pada Allah. Syariknya bahu ustad. Syariknya nanti tadi. Ihfazillah. Ihfazgah. Jaga Allah. Jaga agama Allah. Allah jaga engkau. Ihfazillah. Tajid tujahat. Jaga agama Allah. Allah selalu siaga. Untuk stand by. Cepat meresponmu. Kemudian izah sa'al tafas alillah. Jika kau minta. Minta sama Allah. Jangan minta kadukun. Jangan jimai yang diandalkan. Amur sabalik badan jimai. Kalau sakit parut. Nak tahu lah di jimai dia. Jangan tukang buik jimai itu badan. Kalau sakit parutnya. Entro stoknya diminumnya. Jadi izah salah salah paham. Jangan nguh. Sandankah Allah boleh-boleh. Ya. Saya ini pendakwah. Tantangan banyak. Saya aktivis kemanusiaan. Masuk ke lokasi-lokasi. Dan itu tantangannya banyak. Keapun. Iza sa'al tafas alillah. Wa izah sta'an tafas ta'im billah. Itu senyum. Dah. Oh kau kuek lawan kau kuek mana ustaz? Orang kau kuek mana? Eh. Sidang jemaah. Perang badar 313 lawan 1300. Senjatanya pelepah kurma. Tangan kosong. Dimenangkan oleh Allah. Tenggelamnya Firaun menghadapi Musa tanpa senjata. Firaun dengan para jenderalnya ditenggelamkan oleh Allah. Dan khawatir. Qul huallahu ahad allahu somat. Somat. Kasadonya bergantung ke Allah. Firaun dengan kekuatannya bergantung kepada Allah. Nyawa Firaun di tangan Allah. Takdir Firaun di tangan Allah. Bukan takdir. Dia pajik senjata kadang. Panjang umuan. Tak ada itu. Banyak PTnya tambah umuan. Tak ada itu. Tak ada. Sidang jemaah. Dah pergi pangkit. Tambah umuan. Tak ada itu. Tak ada cerita. Tak ada. Setidak sidang jemaah. Mana penguasa dunia. Kemal Atatur. Mana penguasa dunia. Mati semuanya. Mati. Samuanya. Tidak. Kain kapannya. Mereka kain kapannya awak. Tidak. 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 Tidak sedang jemaah. Macam. Sadunya diambil tu. Nanti disidang di Allah. Hadir sadunya. Kalau ini seorang camat. Sekecamatan rakyatnya hadir tu. Manuntui. Kalau ini seorang bupati. Satu kabupaten tu. Di presidang Allah tu. Kalau ini seorang gubernur. Satu provinsi tu. Kalau ini seorang presiden. Satu negara tu. Ang jalan kini kau juo. Ang jalan kini kau juo. Bapak tu. Piti Haji tu kamang. Tidak main-main ke tu. Ya tak. Begitu gagahnya dulu. Sampai kini pisang ke le. Jangan main-main. Ya tak. Ada orang zolim membunuh orang. Yang zolim. Yang diterbunuh dengan zolim. Kalau dia orang yang ikhlas pada Allah. Senyum dia. Apa nama? Said bin Juber. Mau dibunuh oleh Hajat. Kata Hajat. Hai Said. Kau pilih bagaimana caraku membunuhmu. Apa kata Said bin Juber. Hai Hajat. Kau yang memilih. Bagaimana caramu membunuhku. Karena cara kau memilih itulah. Cara itu kau memilih azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihanmu. Terhadap cara membunuhku. Itulah pilihanmu. Terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau yang mesti memilih. Berdoa. Said bin Juber. Ayah keceh Said bin Juber. Ya Allah. Jadikanlah aku ulama yang terakhir. Yang mati di tangan Hajat. Jangan ada lagi ulama yang dibantainya setelah kematianku. Ketika itu singkat cerita dialog panjang. Akhirnya Said bin Juber selalu tersenyum. Disembelihlah Said bin Juber. Kemudian banyak darahnya membanjir. Apa kata Hajat. Kenapa dipanggillah Tabib. Kenapa selama ini ketika ulama-ulama yang lain. Aku bunuh. Sedikit darahnya. Kenapa Said bin Juber ini banjir darahnya. Apa kata Tabib. Hai Hajat. Hai kali apa. Gubernur Hajat. Yang lain itu kau bunuh dalam penuh ketakutan. Maka darahnya pada tidak banyak. Tapi kau bunuh Said bin Juber. Dengan semangatnya di jalan Allah. Maka darahnya muncurat dan banjir oleh darah. Karena dia kau bunuh tanpa rasa takut. Dia tidak merasa takut ketika kau bunuh. Kemudian dihantui lah Hajat oleh peristiwa itu. Dia mimpi dengan Said bin Juber. Setelah itu dia mimpi. Maka Hajat dihantui rasa takut. Ramadhan berikutnya matilah Hajat dengan mengenaskan. Jadilah Said bin Juber berlaku doanya. Ulama terakhir yang dibunuh oleh Hajat Yusuf bin Sakafi. Hajat itu gubernur di zaman Muawiyah yang sangat kejam. Ulama-ulama ditangkapnya, disiksanya. Ulama-ulama dibunuhnya. Kejam sekali. Sidang Jemaah suatu hari. Terkenal lah Hajat itu zolim. Sampai ada yang bersumpah. Kalau Hajat tidak masuk neraka. Maka hukumku dengan istriku berzina. Digadaikannya kehalalan nikahnya. Sebagai penjamin. Keyakinannya Hajat masuk neraka. Begitu dia menjamin jahatnya Hajat ini. Ambo yo yakin Hajat koma sonarako. Kau nak sonarako ba? Kalau amba nak sonarako. Batal halalnya nikah Ambo je bin yang bo. Ambo bersinah je bin sepanjang selamanya. Haa begitu lah. Ketika tu sidang Jemaah Hajat ko. Jatuh kerana mayi. Kuduhnya lupa marem. Kuduhnya lupa marem. Ya. Bahan awak ke picayu ke binatang. Mereka itu juga. Jujuh kendaraan awak. Jan awak terlalu picayu na. Kendaraan. Tapi salah picayuan. Tiba-tiba blong lah orangnya. Habis itu je kuduh. Sama je pak nanti wulaan. Mama jatuh keram biya tu. Lalu ustaz. Lalu ustaz. Lalu pak sudan lalu. Nampak ke ustaz. Ambo jamin. Ambo je pak picayu pak. Jujuh baru apa. Kau mahu picayu na. Injil lo manjamin baru aja kawak. Jawa pak mo bisa picayu pak. Jujuh baru apa. Kau mahu picayu na. Mereka di dalamnya ke contoh. Baru aku picayu na. Kendaraan lindak jawab na. Sedang cuman rahmat Allah. Jatuh hajat ke dalam sungai. Ada seseorang yang orang soleh. Ada orang nampak. Nyo tolong hajat kau. Nenek kenal juhajat kau dah. Setelah ditolong. Nyo selamean. Anju nyo selameannya. Akeciknya. Ang mintalah kamu. Mintalah pada saya. Apa yang kau mau. Lebih daripada jin. Kalau jin apa. Ku beri kau tiga permintaan. Ya tak. Kalau jin. Tertolongnya. Ada tiga pemuda di pulau. Ya tak. Tak kurang di pulau. Berjalan-jalan. Nampak tekong dia. Dibaiknya. Kira jinlah tak kurang lama dalam tu. Keluar. Mintalah tiga permintaan. Nyo bertiga. Masih-masih yang cik. Cik dan kau. Adalah kau tuju. Balikan nombor ke kampung nombor. Kau. Muda tuju. Nani kau dah tentu tak baik pulang dah. Tinggal seorang lain. Apa permintaan nak. Balikan kawan itu kemari balik. Dah jadi apa ini. Ketiga tu. Ketiga tu jatahlah habis. Jatah tiga ni. Ya tak. Kau pulang pulang. Mudik kau. Kan zaman mudik ni kau. Ya tak. Aku mudik. Kau mudik. Aku nak talih kampung kau mudik lah. Tengah cengah. Dia perlu tinggal seorang. Balikan saya kawan itu kemari liat. Jatah permintaan tiga. Kalau hajat kau minta apa yang aku mau. Kau mau. Keren orang ini. Emangnya kau siapa. Bisa memberi apa yang aku minta. Apapun yang aku minta. Aku adalah hajat. Kagetnya. Wih hajat. Zaman dulu kan tak ada. Viral-viral foto kan tak ada. Medsos tak ada. Namo kenal. Wajah nak kenal. Terlalu punya yang ditolongnya kau hajat. Orang yang paling terkenal kejam. Aku cik cik permintaan nombonya. Apa tu? Jangan sabuk-sabuk ke orang. Mereka menolong. Satu permintaan ku apa? Jangan sampai ada yang tahu. Kalau aku yang menolongmu. Betul. Kalau tahu orang ini yang menolong hajat. Satu orang berang ke ini. Semua orang benci sama dia. Begitu orang zolim. Satu saja permintaan ku. Apa tu? Jangan sampai ada yang tahu. Kalau aku yang menolongmu. Ambul itu. Badan. Jadi seorang jemaahnya. Rahmatnya Allah. Itulah apa? Kalau berkumpul orang sebanyak-banyaknya menolongmu. Kata Nabi. Dia tidak sanggup. Kecuali sudah ditentukan Allah untukmu. Mencelakakanmu. Tidak sanggup. Kecuali Allah sudah menentukan. Maka sedang jemaah tidak ada. Tidak ada. Tidak usah ada rasa takut dalam hidup ini. Tidak usah ada rasa takut. Tidaklah ditentukan di Allah sadanya. Ya tak? Jadi ada takdir sisi Allah SWT. Tak masuk dapat orang rumah dan model mak. Itu takdir juga. Ibu-ibu mereka juga dapat suaminan model itu. Alapak punah. Fitih nak aduh. Pameran puluh. Ya tak? Parang yang banyak. Itulah takdir juga. Sabah. Tak bisa ditolong. Banyak orang menolong. Tak bisa. Itu jatah awak. Tak boleh. Ya tak? Baik itu sebaliknya. Sedang jemaah yang jelas. Takdir. Kita serahkan kepada Allah SWT. Inilah hadis nomor seribu Liru Markus 17. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti kajian bab adat. Bab adat. Karena kita sudah mengkaji perkara fikih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.